Bangsa mampu bersaing dengan karya-karya ciptaan internasional, tentu itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Yes, dan kali ini ada pernyataan dari Ibu Marielle Kapangestu yang senang karena film animasi karya anak bangsa tidak kalah kualitasnya dengan film animasi luar negeri. Hewat! Film animasi karya anak bangsa kini mulai menunjukkan eksistensinya di dunia hiburan tanah air. Salah satunya adalah karya seorang pemuda asal Malang yang berhasil menciptakan sebuah serial animasi. Hal ini tentu saja mendapatkan sambutan hangat dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Marielle Kapangestu yang menganggap hal ini sebagai sebuah ajang untuk mengedukasi anak-anak melalui media animasi. Saya sudah mengikuti proses bagaimana kita mendorong film animasi ala Indonesia. Mungkin sejak tahun 2007 ya dan kita juga sering ngobrol sama orang-orang TV dan pada berarti 7 tahun yang lalu ya mereka menganggap kualitas dari produksi Indonesia masih belum bagus gitu. Sehingga tidak banyak yang bisa diambil untuk mereka. Nah 7 tahun kemudian ya saya sangat bahagia bahwa ini ada suatu proses yang terjadi di mana ya seperti tadi Mas Rofik menjelaskan ada pembelajaran juga ya penggunaan teknologi ataupun dengan pengalaman mungkin ya. Ternyata bisa gitu loh membuat yang 3D dengan kualitas yang bisa bersaing dengan film import ya film animasi import. Jadi semoga ini babak baru dari film animasi Indonesia sehingga yang sekarang tuh posisinya 80% masih import kita harus bisa mengisi dari produk karya kreatif anak bangsa. Film animasi lagu mainan yang terkait dengan anak-anak yang lebih cocok dengan budaya kita itu sih sebetulnya yang bisa kita capai dengan karya-karya kreatif seperti yang Buku Rock You. Termasuk lagu ya nanti kan ada lagu-lagu yang dibuat ya dan lagu itu cara yang cukup bagus untuk mengajarkan anak-anaknya. Harus hidup ya kalau kita lihat pasarnya besar 46 juta jumlah anak 6 sampai 14 tahun yang mungkin sekarang frekuensi nonton TV-nya sudah relatif tinggi ya. Dan aksesibilitas untuk nonton TV baik karena dia punya TV atau melalui internet sudah sangat tinggi. Jadi ini adalah di satu sisi pasar di sisi lain juga cara kita bisa mempengaruhi dan dalam arti positif untuk pengembangan anak-anak. Ada aspek pasar dan aspek edukatifnya yang menurut saya sangat penting. Yang sebaiknya diisi oleh produk-produk karya bangsa anak Indonesia. Semoga saja film animasi ini dapat menjadi awal yang baik bagi karya para animator untuk dapat diterima di negeri sendiri ya good people. Terus tadi tuh film yang tadi cuplikan film tadi itu kan judulnya Kuku Rokyu itu dibuat sama orang-orang malang. Kuku? Kuku Rokyu jadi cerita tentang seekor ayam yang pengen jadi rockstar. Wah lucu banget kan? Tadi kita lihat sedikit cuplikan dari kualitas gambarnya juga bagus banget ya gitu ya. Tapi kalau gini deh Mark kita bicara soal animator-animator Indonesia sebenarnya udah banyak banget yang hebat dan bahkan terlibat di film-film besar dunia gitu kan. Dan katakanlah di film Iron Man ada yang namanya Rini Sugianto. Itu lulusan S2 dari salah satu perguruan tinggi di luar negeri yang akhirnya membuat film Iron Man. Kemudian juga ada yang namanya Kristiawan Lee terlibat di pembuatan film Lord of the Rings gitu kan. Lord of the Rings dan itu semuanya anak Indonesia. Iya selain itu selain film-film juga game-game online itu udah banyak banget orang-orang Indonesia yang bikin. Dan salah satu film Hollywood juga film Garfield itu ternyata 80% dibuatnya di Batam. Dan itu orang Indonesia juga yang bikin maksudnya sebenarnya udah banyak banget terlibat di film-film luar negeri gitu animasi-animasi luar negeri. Cuman mungkin belum pada aware aja kalau ternyata orang Indonesia yang bikin. Dan sebenarnya yang tadi keinginan Ibu Mari dan juga keinginan warga Indonesia pengennya bikin PH sendiri yang orang Indonesia asli semua orang Indonesia yang terlibat untuk bikin animasi Indonesia gitu. Saya yakin dan percaya ketika industri kita sudah siap dengan baik memfasilitasi mereka anak-anak bangsa gitu kan dengan talenta-talenta mereka yang luar biasa. Mereka akan kembali ke tanah air membuat film-film membanggakan untuk tanah air. Itu dia pokoknya sukses terus untuk perfilman dan dunia animasi Indonesia juga ya. Sukses.